Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel kisah misteri Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Kematian Menantimu Dan cerita ini ditulis oleh Sekala Niskala Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau, link akan Michan sedihakan di kolom deskripsi ya gengs Oke gak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ya, masuk ke ceritanya Kematian Menantimu Tahun 2000, saat itu aku baru duduk di kelas 1 SD Aku tinggal di salah satu desa pinggiran kota di Jawa Tengah Rumahku berada sangat dekat dengan area pemakaman yang terkenal wingit, alias angker Jarak rumahku dan pemakaman hanya terpisah oleh satu rumah di samping kanan rumahku Kemudian sungai kecil, lalu kebun yang tak begitu luas, dan setelahnya langsung area pemakaman Pemakaman tersebut merupakan pemakaman terbesar di desaku Karena hampir 70% penduduk di desaku yang meninggal dimakamkan di pemakaman tersebut Yang sebut saja pemakaman mundu Pemakaman di pedesaan tidaklah seperti pemakaman yang ada di kota Yang biasanya berada di samping jalan besar yang sering dilalui oleh orang Areanya pun biasanya tidak begitu luas Pemakaman di desa biasanya berada di daerah yang cukup jauh dari pemukiman warga Biasanya terletak di pojok-pocok desa atau di pinggiran desa yang hampir berbatasan dengan wilayah desa lain Dan sangat jarang dilalui oleh orang Sama halnya dengan pemakaman mundu Karena rumahku pun terletak di pinggiran desa dan sudah masuk di wilayah pegunungan Jalan depan rumahku pun merupakan tanjakan yang akan terus menanjak sampai di puncaknya Dan merupakan perkebunan karet milik pemerintah Jadi jalan depan rumahku pun termasuk jarang dilalui oleh orang Karena rumah warga yang berada di dekat perkebunan karet pun tidaklah banyak Terlebih di tahun 2000 masih sangat jarang ada orang gunung yang memiliki kendaraan bermotor Dan kebanyakan masih menggunakan sepeda Jadilah lingkungan rumahku cukup sunyi dan senyap terutama di malam hari Ditambah dengan minimnya penerangan yang ada di jalan Setelah waktu mahir berlalu di lingkungan rumahku sudah sangat sepi Orang-orang sudah masuk dan tinggal di rumahnya masing-masing Tiba-tiba sebagaimana dusun yang mati tak berpenghuni saking sepinya Ronda pun tak pernah berjalan Tak berbeda dengan keluarga ku Kami memilih untuk menonton televisi Kebetulan waktu itu aku baru saja memiliki adik bayi Jadi yang awalnya aku masih tidur bersama ibuku Karena sekarang ada adikku Akhirnya aku mulai dibiasakan untuk tidur sendiri di kamar yang memang sudah lama Disiapkan khusus oleh orangtuaku untuk aku temati Awalnya aku sangat senang Karena akhirnya aku memiliki kamar sendiri dengan dipan yang luas dan kasur yang empuk Namun baru beberapa hari aku mulai tidur sendiri Kejadian-kejadian aneh banyak yang aku alami Bapak ibuku adalah orang yang kerja keras Bapak berkerja di salah satu rumah sakit milik daerah Dan ibu di kantor desa Sedangkan adikku yang masih bayi Diasu oleh baby sister Yang biasanya kami panggil Maija Karena jarak sekolahku dengan rumah tidak begitu jauh Biasanya aku pulang dengan berjalan kaki bersama teman-temanku Dan jalan yang melewati pemakaman mundu Adalah satu-satunya akses dari rumah menuju sekolah Dan begitu sebaliknya Kebetulan kontur tanah di desaku memang banyak yang naik turun Karena masih dekat dengan kaki gunung terbesar di Jawa Tengah Jadi banyak sekali tanjakan dan turunan di jalan desaku Wilayah pemakaman sebenarnya berada di daerah yang datar Namun setelahnya langsung jalan menurun terjal Area pemakaman ada di sebelah kanan dan kiri jalan Jadi bila melewati makam Sangat terasa begidik dan ngeri Ketika aku dan teman-temanku telah sampai di jalan makam Kami biasanya langsung lari menuruni jalan turunan terjal Kami lari sampai di jalan yang datar yang terdapat sungai kecil di bawahnya Entah mengapa Kami selalu takut ketika melewati pemakaman mundu Meskipun itu di siang hari Sampai suatu hari Waktu itu adalah hari kamis Pagi hari Seperti biasa aku bangun dan meminum susu yang telah disiapkan oleh ibu Kemudian aku sarapan pagi Mandi dan berangkat sekolah dengan diantar oleh ibu Sekalian ibu berangkat kerja Jam pulang sekolah pun tiba Aku pulang dengan berjalan kaki seperti biasanya Sesampainya di rumah Aku melihat adik bayiku sedang tertidur Maija sedang menyiapkan makan siang untukku Entah mengapa hari itu aku merasa sangat lelah Aku pun merasa agak pusing Mak Aku kok pusing ya Tanya aku kepada Maija Sambil meletakkan kepala ku di meja makan Walah nak Paling kamu hanya kelaparan saja Cepat makan yang ini Maija udah goreng ikan bandeng kesukaanmu Jawab Maija Dengan senyum ramahnya Sambil menyedorkan piring berisi nasi putih Hangat dan lof ikan bandeng Mak Aku minta tolong dibuatin teh ya Pintaku kepada Maija Iya dok Apa tadi banyak tugas dan PR ya dari bu guru Kok jadi pusing Tanya Mak Jah sambil menuangkan beberapa sendok gula ke cangir kecil Gak ada kok Mak Gak ada PR malahan Mak Tadi waktu aku lewat di pemakaman Aku kok kayak mencium bau busuk ya Pas di jalan turunan itu Tapi itu bukan bau busuk bunga bangkai Aneh baunya Aku berusaha menceritakan yang aku alami kepada Mak Jah Ya itu paling bunga bangkai nak Kalau bukan ya berarti ada hewan mati Paling ada anjing mati lagi yang dibuang disitu Jawab Mak Jah tenang sambil menyedorkan secangkir teh hangat Persis di bawah area makam tempatnya di wilayah kebun Memang sangat sering digunakan sebagai tempat pembuangan sebungkus kepala anjing dan beberapa tulangnya Karena entah kebiasaan warga mana yang sangat suka berpesta dengan mengonsumsi daging anjing Lalu kepalanya dibuang di bawah area pemakaman Menurut kabar yang beredar Warga yang berada dekat dengan kebun karet yang suka melakukan sambil berjudi Setelah selesai makan siang Aku masuk ke kamar adikku Aku memainkan pipinya karena gemas Namun tiba-tiba saja adikku menangis kencang Mak Jah pun datang mencoba mengendongnya Tetapi adikku tetap saja menangis malah semakin kencang Aku pun merasa bersalah karena aku telah mengganggu adikku yang sedang tertidur pulas Kebetulan di kamar adikku terdapat jendela kayu yang lumayan tinggi Dari jendela tersebut kita bisa langsung melihat area perkebunan yang rimbun Dengan pohon sinkong dan terlihat juga satu pohon yang menjulang tinggi Yaitu pohon petai Karena waktu itu aku masih pendek Jika ingin melihat ke arah kebun melalui jendela harus naik terlebih dahulu ke dipan Karena jendela memang berada di atas dipan kasur Tiba-tiba angin berhembus kencang Menggoyang-goyangkan pepohonan yang ada di kebun samping kamar adikku Sementara adikku masih saja menangis Aku mencoba menaiki dipan dan mengintip keluar jendela Awan menjadi sangat mendung Padahal masih pukul 13.30 siang Aku melihat ke arah pohon petai yang menjulang tinggi Kebetulan saat itu daun-daun pohon petai sedang merangas Dan menyisakan ranting-rantingnya yang kecil dan panjang berwarna coklat kehitaman Di salah satu rantingnya aku tak sengaja menangkap seekor burung kecil berwarna coklat dengan sedikit bulu putih Lalu Bunyi burung itu Dia berbunyi keras dan nyaring sekali serta berulang-ulang Aku teringat bahwa simbaku pernah bercerita bahwa jika ada burung kedasi datang dan berbunyi di sekitar rumah kita Berarti tandanya akan ada orang yang meninggal Entah itu tetangga kita atau malah keluarga kita sendiri Aku semakin merasa pusing Kepalaku sakit sekali mendengar bunyi burung kedasi ditambah tangisan adikku Aku pun keluar dari kamar adikku Dan menuju kamarku yang berada di samping ruang tamu Sedangkan kamar ibu dan adikku ada di belakang dekat kamar mandi Adikku sudah sedikit tenang saat digendong dengan diayunkan pelan oleh makjah Aku mencoba untuk tidur Tapi suara burung kedasi masih terdengar jelas Aku menutup kepalaku dengan bantal Tetapi suara burung kedasi masih saja terdengar meskipun sedikit menyamar Aku berpikir apakah benar yang diceritakan oleh sembahku tentang burung kedasi ini Akhirnya tak terasa aku tertidur lelap Saat aku terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 17.30 Ibuku sudah pulang dan sedang mengendong adikku disambil melihat halaman depan dari jendela ruang tamu Sedangkan makjah pulang ke rumah ketika ibuku pulang kerja pukul 16.00 Sedang melihat apa bu? Tanyaku seraya menghampiri ibu dan sambil mengocok mataku Gak apa-apa nak, ibu cuma lagi lihat jalan depan Kamu cepat mandi sana, setelah itu wudhu sekalian sholat mahrib Perintah ibuku sambil tersenyum Iya bu, bapak kok belum pulang? Tanyaku sambil mencium pipi adikku Iya belum, bapakmu disuruh nemenin pak diri kun Bawa ambulan ke kota es Paling baru pulang nanti malam Aku pun langsung ke kamar mandi untuk mandi kemudian sholat mahrib Setelah sholat mahrib, seperti biasa Aku menonton televisi sampai adzan isya Aku pun sholat isya lalu bersiap untuk tidur Rumah terasa tepi sekali karena bapak belum pulang Adik pun tertidur sejak sore tadi Ibu mungkin juga kelelahan dan akhirnya ikut tertidur di kamar bersama adikku Di kamar aku mencoba belajar dengan membaca buku pelajaran bahasa Indonesia Malam hari di lingkungan kumuh memang selalu sunyi dan senyap Hanya suara jangrik dan sesekali suara katak yang terdengar Sudah pukul 21.00 Namun aku masih belum mengantuk Mungkin karena sore tadi aku tertidur sampai mencelang mahrib Tiba-tiba suara burung kedasi berbunyi lagi Sangat jelas Karena heningnya malam, burung itu berbunyi dengan sangat nyaring Aku merasa ketakutan berada di kamar sendirian Akhirnya aku berlari ke luar kamarku menuju kamar ibu dan adikku Mereka masih terlap tidur Dan justru suara burung kedasi semakin terdengar jelas di kamar ibu Dugaanku burung tersebut kembali bertengger di salah satu ranting bawang peteng Aku pun menggoyang-goyangkan tubuh ibu berusaha membangunkannya Bu, bu, bangun bu, aku takut Ada suara burung kedasi malam-malam begini Ada apa ya bu? Ibu ku tergaget karena aku menggoyangkan badannya dengan keras Apa sih nak? Gak apa-apa Udah sana kamu tidur aja Nanti malah adikmu bangun, susah tidurnya lagi Jawab ibu sambil setengah merem Dan memiringkan badannya membelakangiku Aku pun sedikit kesal dan kembali ke kamarku Burung kedasi masih berbunyi Hanya saja tidak sesering tadi siang Dari bunyi pertama ke bunyi kedua ada jarak beberapa menit Suaranya pun lebih pelan dan mendayu-dayu Akhirnya aku pun bisa tertidur Sampai tiba-tiba aku terbangun Aku mendengar suara pintu depan diketuk Kulirik jam dinding di kamarku pukul 02.00 dini hari Aku mendengar dengan seksama Pintu masih diketuk Kemudian berhenti dan hening Dan Jendela kamarku diketuk Karena memang jendela kamarku langsung berhadapan ke arah halaman depan Gak, cingga Bukain bapak pintu nak Aku pun mengelah nafas lega Ternyata bapakku baru pulang Iya pak, sebentar Jawabku setengah berteriak Aku pun bergegas ke ruang tamu dan membuka pintu Tidak ada siapa-siapa di depan Kosong Hanya ada cahaya lampu limauan di teras rumah Dengan hewan-hewan kecil yang berterbangan memutarinya Pak Pak Teriaku sambil melihat keseliling Aku tidak berani untuk keluar ke teras rumah Karena di luar sangat gelap Samping kanan dan kiri rumahku pun hanya ada kebun singkong Tiba-tiba pundakku ditepuk dari belakang Lagi ngapain dok? Tanya bapakku Loh pak Bapak sudah di rumah Sejak kapan? Tanyaku dengan ekspresi panik dan takut Lah, bapak sudah pulang dari jam 11 tadi nak Kamu ini ngapain di depan pintu jam 2 malam? Nyariin siapa? Nyariin apa? Anu pak Tadi ada yang ngetuk pintu ini Terus ganti ngetuk cendelaku Sambil bilang minta bukain pintu Katanya itu bapak Makanya langsung tak bukain Tapi setelah tak tengok Gak ada siapa-siapa pak Bapak tersenyum simpul Lalu menutup pintu dan merangkul aku Sambil memapah agar aku kembali ke kamar Sudah, sudah Paling kamu hanya mimpi Tapi kamu berasa seperti beneran Tubuhmu loh Agak panas Demam Kata bapak menenangkan Sambil menempelkan telapak tangannya di keningku Dengan berat hati dan pikiran yang penuh tandatanya Aku kembali membaringkan tubuhku di kasur Aku menatap langit-langit Dan merendungi yang baru saja terjadi Karena aku yakin Yang tadi adalah nyata dan bukan mimpi Aku semakin membenamkan kepalaku di bantal Berharap bisa segera kembali tertidur Namun nyatanya nihil Satu jam kemudian Aku masih belum bisa tertidur Pukul 03.00 Tiba-tiba aku mendengar ada teriakan Minta tolong dari seorang laki-laki Aku sangat terkejut dan bingung Aku langsung beranjak Menjadi posisi tertuduk di kasur Tolong! 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 Teriakannya terulang-ulang sampai tiga kali Sampai akhirnya berhenti Kembali hening Aku benar-benar sangat pusing Kepalaku terasa sangat berat Aku kembali berbaring Tatapanku berkunang-kunang Dan dunia terasa berputar Belum sampai aku merasa laga Aku kembali dikejutkan Dengan suara burung gagak Dari arah pemakaman Karena rumahku dan area pemakaman Sama-sama di wilayah yang menanjak Dan di tengahnya ada turunan dan daratan Jadi suara dari makan terutama suara burung Terdengar sangat jelas Bahkan menggema Aku mencoba mencubit-cubit bagian tubuhku Untuk memastikan ini mimpi atau kenyataan Dan faktanya Aku merasakan sakit yang berarti Ini merupakan nyata Pikiranku kacau dan kalut Kejadian-kejadiannya berjalan begitu cepat Dan aku tak mampu memahami maksudnya Sampai akhirnya aku ketiduran Hingga azan subuh berkumandang Aku terbangun Dan mendengar suara gaduh Orang memotong sayur di talonan Ah Alhamdulillah Ibu sudah bangun Aku pun bergegas menuju ke dapur Dan benar saja Ada ibu sedang menyiapkan bahan-bahan Untuk memasak Loh Tumben sudah bangun nak Tanya ibu sambil merajang cabai Bu Tadi malam bapak pulang jam berapa Tanya aku penasaran Jam 11 Kenapa kok tanya begitu Hmm bu Tadi malam jam 2 pagi Ada yang mengetuk pintu depan loh Terus ngetuk jendela kamarku Katanya itu bapak Minta dibukain pintu Yaudah Aku bukain kan Pas tak buka Nggak ada siapa-siapa bu Eh Malah bapak nyamperin aku Dari dalam rumah Terus yang ngetuk pintu Sama jendelaku Siapa bu Kamu itu mimpi paling nak Lah Orang bapak juga tidur Bareng ibu Dan adikmu kok Makanya Jangan sering-sering dengerin Cerita horror ya Aku pun sedikit kesal Karena tak satu pun Mempercayai Apa yang aku alami Namun Aku memilih untuk Tak berlarut Dalam kegelisahan ini Aku melaksanakan Selat subuh Kemudian Membantu ibu memasak Setelah itu Aku mandi Dan bersiap-siap Berangkat sekolah Sambil menunggu ibu Setelah saya bersiap-siap Untuk berangkat bekerja Aku duduk di bangun panjang Di teras rumah Aku memperhatikan Sekitar rumah Terasa udara segar Yang masih berbalut Embun dan daun-daunan Di kebun yang hijau Menyanjukkan mata Kebetulan Tetangga depan rumahku Merupakan orang yang cukup berada Rumahnya gedongan Dengan tembok yang tinggi Rumah itu ditinggali Tiga orang Yaitu Pak Sumar Istrinya Busaudah Dan anaknya Robi Robi ini merupakan Anak laki-laki Sematawa yang mereka Yang menderita Kelumbuhan sejak lahir Robi tidak bisa berjalan Namun anggota tubuh lainnya normal Saat itu Robi duduk di kelas 5 SD Setiap hari Pak Sumar Mengantar cimbut Robi Robi pun satu sekolah denganku Ketika aku sedang duduk di teras Aku melihat Pak Sumar Sedang membopong Robi Untung dinaikkan ke sepeda motor Untuk berangkat ke sekolah Pak Sumar pun sempat menyapaku Hei enggak Kamu gak berangkat Siapa Pak Sumar Dari seberang jalan rumahku Iya Pak Lagi nunggu ibu Belum selesai Sebentar lagi Jawabku seraya tersenyum Pak Sumar terlihat Menyalakan motornya Terlihat Robi melempar senyum Kepadaku Ya sudah Mas Robi duluan ya Sahut Pak Sumar Sembari berlaru Mengendarai motornya Iya Pak Hati-hati Jawabku singkat Aku mengecek ke dalam rumah Bu Kok lama banget sih Aku keburu telat nanti Teriakku sambil Membuka kordin kamar ibu Terlihat Ibu sedang merapikan bantal Dan guling adikku Yang sedang tertidur Iya iya sebentar Takutnya adikmu jatuh Soalnya maja belum datang Udah ayo berangkat Ibu keluar dari kamar Dan menuju ke belakang rumah Menghampiri bapak Yang sedang memotong rumput Karena hari ini Bapak siap siang Jadi belum berangkat kerja Pak titip langit ya Itu lagi tidur Soalnya maja belum datang Paling sebentar lagi datang Pinta ibu kepada bapak Sambil mencium tangan bapak Aku pun turut berpamitan Dengan bapak Sampai di sekolah Aku melewati ruang kelas Mas Robi Karena setelah gerbang masuk Merupakan daeritan ruang Kelas 4-6 Aku tak sengaja melihat Mas Robi sedang duduk Termenung di bangunnya Dia kurang ceria Tak seperti biasanya Aku berlalu bergegas Menuju ruang kelasku Karena 5 menit lagi Bel masuk akan berbunyi Jam pelajaran telah usai Aku pun pulang bersama teman-temanku Aku kembali melewati ruang kelas Mas Robi Kulihat dia masih duduk di bangunnya Yang berarti Pak Sumer belum datang menjemputnya Tumben padahal biasanya Pak Sumer Tak pernah telat menjemput Mas Robi Bareng semenit pun Aku pun berhenti secindak di pintu ruang kelasnya Mas Belum dijemput Tanyaku dengan nada sedikit keras Belum gak Tumben bapak belum sampai Kamu sudah mau pulang Iya mas Ya sudah Paling sebentar lagi Pak Sumer sampai Aku duluan ya mas Sudah ditunggu sama teman-teman Sahutku sambil berlalu Iya hati-hati gak Aku pun berjalan menyusuri area persawahan Bersama teman-temanku Sambil bercanda dan sesekali bernyanyi riang Sampai di pemakaman mundu Aku melihat segerombolan bapak-bapak Berada di salah satu sudut pemakaman Sedang menggali tanah Siapa yang meninggal? Batinku Karena aku tahu Jika aku bertanya kepada teman-temanku pun Pasti tidak ada yang tahu Kami memilih tidak mencari tahu lebih jauh Dan tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah Saat aku sudah hampir sampai di rumah Aku melihat darah putih di halaman Pak Sumer Di sana pun telah ramai orang mengenakan pakaian serba hitam Aku pun berlari menuju rumah Dan langsung mencari maja Ternyata saat aku masuk ke kamar adikku Di sana sudah ada ibu sedang mengganti pakaiannya dengan tergesa Nak Pak Sumer meninggal Jelas ibuku singkat Aku pun sangat terkejut Dan setengah tak percaya Beneran bu Kapan? Kok bisa? Tanya aku kaget Tadi jam 10 pagi Kecelakaan Kepalanya tertabrak teruk peronton Kamu di rumah aja ya jagain adikmu Soalnya maja juga bantu-bantu di rumah almarhum Jawab ibuku sambil bergegas keluar rumah Aku pun sangat shock mendengar penjelasan ibu Benar-benar tidak percaya Karena baru tadi pagi Aku melihat Pak Sumer dalam keadaan baik-baik saja Lalu aku justru terfikirkan Mas Robi yang masih ada di sekolah Apakah sudah ada yang menjemput atau belum? Aku berburu ke teras rumah Ternyata aku lihat Mas Robi sudah ada di depan rumahnya Sudah menangis begitu kencang Aku pun merasa lega Karena Mas Robi sudah dijemput Aku kembali ke kamar adikku Aku berusaha menidurkannya Tetapi sepertinya adikku baru saja bangun tidur Akhirnya mau tidak mau Aku harus menjaganya Dan tidak bisa meninggalkannya Aku merasa sangat gelisah Walaupun aku berada di kamar belakang Aku tetap bisa mendengar suara rejo di rumah Pak Sumer Sebenarnya aku sangat ingin datang ke rumahnya Dan melihat langsung keadaannya untuk terakhir kalinya Namun sialnya aku harus menjaga adikku Langit Sejam kemudian Majah datang dan langsung melihat keadaan adikku Tiba-tiba dia menuju ke dapur beberapa saat Lalu kemudian kembali ke kamar dengan membawa barang putih dan kunyit Majah memasang di baju adikku dengan menggunakan peniti Kalau di desaku katanya jika sedang anda lelayu atau orang meninggal Bayi dan anak kecil harus dipakari menggunakan bawang putih dan kunyit Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Karena bayi dan anak kecil masih sangat lemah dan rentan Mak sudah mau dimakamkan ya Tanya aku penasaran Belum Baru selesai dimandikan Lagi di kafani Terus disolati Baru setelah itu dimakamkan Jawab Mak Jah sambil menimbang langit Mak aku tak kesana sebentar ya Aku pengen lihat Pintaku kepada Mak Jah Ya sudah gak apa-apa Tapi jangan lama-lama Gak baik buat anak kecil Aku pun bergegas menuju rumah Pak Sumar Aku melihat ibu ada di ruang tamu Dimana disana ada Pak Sumar berbaring di atas meja Dan sudah terbungkus kain kafan Namun di bagian kepala dan wajah belum diikat Aku masih bisa melihat wajah Pak Sumar untuk terakhir kalinya Wajahnya sudah setengah hancur dan hampir tidak dapat dikenali Ibu yang melihatku pun menariku Agar tidak terlalu dekat dengan jenazah Pak Sumar Tak berapa lama Pak Sumar pun disolati Aku melihat Bu Saodah dan Mas Robi masih menangis sesegukan Setelah selesai disolatkan Jenazah Pak Sumar dibawa ke pemakaman mundu Untuk dikebumikan Aku dan ibu tidak ikut ke pemakaman Ibu mengajakku pulang ke rumah Sebelum pulang tak lupa Ibu mencoba sedikit menghibur Bu Saodah dan Mas Robi Untuk tetap sabar dan tabah Sesampainya di rumah Aku pun langsung bertanya kepada ibu Bu kejadiannya gimana Kok bisa kecelakaan ketabrak truk tronton Tanya aku sembari membutuhi ibu yang berjalan ke kamar Kalau dari ceritanya Katanya Pak Sumar itu ngebut di daerah dekat alun-alun sana Ngebut menyalip truk Eh ternyata di depan truk ada lubang besar Terus Pak Sumar menghindari lubang tersebut Terus bagian belakang motornya itu Kesenggol lampu depan truk Jadi oleng kan Terus tubuhnya masuk ke bawah truk Ya truknya kan gak siap Dia juga gak bisa ngerem mendadak Jelas ibu Majah pun tampak turut Memperhatikan penjelasan ibu dengan seksama Ya Allah bu Padahal baru tadi pagi aku melihat Pak Sumar sumringah Sempat ngobrol juga pas dia mau nganterin Mas Robi Terangku kepada ibu Ya begitulah nak Kita tidak tahu kapan kematian mengambiri Makanya tetap siapkan bekal Buat bekal mati Buat bekal di akhirat nanti Jawab ibu sambil mengelus kepalaku Pantesan saja bu Dari kemarin burung kedasi bunyi-bunyi terus di pohon petek Kataku seraya menuju ke arah jendela Ya kata orang tua sih Itu pertanda akan ada yang meninggal Tapi semua itu ya balik lagi Kata kekirnya Allah Kita gak bisa mendahuli takdir Tapi orang jawa itu sesukanya mengamati Kebetulan ya kejadian Jawab ibu sambil tersenyum Dan selesai Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Kematian Menantimu Oh iya gengs FYI cerita ini akan berlanju dengan judul yang berbeda Cerita tentang arwah Pak Sumar yang konon katanya bergentayangan mengganggu warga desa Oke gengs Tetap tunggu ya kehadiran Michan di video selanjutnya Oke gengs disini Michan cuma mau berpesan ya gengs Tetap berhati-hati dimanapun kalian berada Karena misal pun kita sudah berhati-hati Ya begitulah kita tidak tahu kapan kematian akan datang menghampiri kita Makanya kita juga harus mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak Akhir kata Michan ucapan terima kasih ya gengs Buat kalian yang sudah menonton video kali ini Dan tak lupa Michan ingatkan Untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya geng Demi kemajuan channel Michan Dan jangan lupa juga nih corak-corak di kolom komentar ya Jika ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama Itu hanya kebetulan semata ya gengs Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton